Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Terima kasih banyak Atas waktunya Sudah hadir disini ada 11 rekan-rekan Dari Asta Di kegiatan yang Memang kita serenggarakan secara rutin Setiap 2 minggu yaitu Forum Silaturahmi bareng Asta Saat ini yang ke-6 Sebelumnya hostnya selalu Asta Tapi ini supaya Fresh gitu ya jadi Di for circle ini gantian Sama saya mungkin di for circle Selain narasumbernya Akan terus berganti Dari beragam background Si hostnya juga insya Allah Diroling lah gitu Supaya semua dapat jatah Dan For circle ini Kita serenggarakan memang secara rutin Setiap 2 minggu Dan topiknya benar-benar beragam For circle sebelumnya 2 minggu yang lalu Kita bahas secara mendalam Tentang aeromodeling gitu ya Kebetulan Pak itu narasumbernya adalah Om Roji sama Om Julius Dua-duanya ini Foundernya KAI Komunitas Aeromodeling Indonesia Yaitu grup Facebook Aeromodeling terbesar Kayaknya sekarang di Indonesia Membernya itu ada 20 ribuan Kemudian sebelumnya Kita ada waktu itu ngebahas Seluruh serius terkait drone cargo Mengundang Pak Alex Pak Dadang Dan Pak Besi Terus ada teman-teman yang Memang bergerak di Drone cargo gitu ya Dan itu udah lumayan seru juga Pembahasannya Dan kali ini agak cukup unik nih Kita kehadiran Narasumber Salah satu anggota Yang bergerak di bidang drone Tapi mungkin gak spesifik Drone ya Maksudnya gak nyentuh drone Bukan sebagai engineer gitu kan Gak juga ngoperate drone gitu ya Tapi Apa yang Ditawarkan Ini sebenarnya sangat-sangat penting gitu Buat Buat para praktisi Ataupun pelaku industri drone Yaitu Agak Dengan topik Forseller ini adalah Penerbangan drone yang aman Dalam lingkungan asuransi Jadi ya dari sini udah ketebak Kurang lebih topik ke depan Satu jam, satu jam ke depan tuh Kita akan bahas Banyak mengenai asuransi Gitu Jadi Ini menarik banget Dan Mungkin kita santai aja ya Sore-sore gini kan Jadi Kalau mau sambil Ngoping Tihnya boleh Di sini Saya lihat Udah bertambah juga Beberapa orang Oh ini Masa juga sudah join Forum DD juga sudah Patendi juga sudah join Barusan ya Oke Berarti ya kita mulai aja Gak apa-apa Posisi sudah Terecord ya Oke Alright Jadi Kenapa topik ini Jadi menarik Karena Saya sendiri Selaku Pelaku industri Memang melihat Topik asuransi ini Sebagai Cukup populer Cukup trending Banyak dibahas Di berbagai forum Tapi memang Masih sangat minim Knowledge yang beredar Jadi yang saya lihat Knowledge gapnya ini Masih besar banget Masih Banyak banget teman-teman Profisi dan pelaku industri Baik itu pengguna Penyedia jasa Ataupun Pengembang Yang Masih kebingungan gitu ya Ini asuransi ada gak sih Di Indonesia Kalau ada tuh Ngomongnya sama siapa Terus bayarnya berapa Terus apa sih Yang diasuransikan segala macam Itu masih Saya masih sering banget Dengar pertanyaan itu Padahal di sisi lain Kalau kita ngacu Ke regulasi Ke regulasi terakhir PM37 Termasuk yang kemarin baru keluar PM63 2021 Itu Dokumen asuransi Drone itu Jadi syarat wajib Untuk menerbangkan drone Atau mengoperasikan drone Jadi ini yang Agak lucu Di satu sisi Itu diharuskan Tapi di sisi lain Masih banyak kebingungan Makanya Kayaknya Akan mari Kalau kita bisa kupas tuntas Dan Kebetulan kita sudah Kedatangan Agak ini Pandangan saya pribadi Memang dari awal Terlalu cukup banyak Terlibat di Kegiatan-kegiatan Yang berhubungan dengan Pengasurasian drone Jadi Saya pun sudah lumayan Ngobrol panjang Mungkin dari 2016 Atau 2017 Ketika Beliau masih Posisinya sebagai Underwriter Di Tugure Dan Memang benar-benar Sangat-sangat membantu Jadi memang Knowledge asuransinya Termasuk juga Karena backgroundnya Kebetulan sama Mas saya Di teknik penerbangan Jadi Knowledge Soal aviasinya Juga lumayan oke Soal UAV Juga lumayan oke Jadi enak Makanya ini Sebenarnya Sangat disayangkan Kalau rekan-rekan Nasda ini Enggak hadir Di kesempatan kali ini Karena ini Jadi Kesempatan Buat konsultasi Secara gratis Kalau misalkan Konsultasi di luar Forum ini Mungkin bayar Gak terjuga Gitu ya Itulah Bagi pembuka Agak panjang Tapi Sebelum lebih lanjut Saya mau memperkenalkan Dulu secara formal Agak Jadi Kalau dengan saya Kebetulan ya Kita Satu almamater Satu jurusan Satu angkatan juga Beda jalur karir aja Agak dari awal Emang langsung Ke asuransi Kemudian Ini saya baca InCPnya aja ya Jadi Sama-sama Dari ITB Dengan saya Perbangan Angkatan 2010 Kemudian Kemarin Pendidikan terakhir itu Ngambil S2 Ya gak MMBA Double degree Di UGM Dan Tulus Business School Nah ini juga Waktu itu Periode studinya Bareng sama saya Tapi saya ngambilnya Di MBA ITB Bantu Terus kalau untuk Karangnya sendiri Setelah lulus S1 Kemarin Langsung masuk Tugure Sebagai manajemen trainee Kemudian setelah Program MT selesai Lanjutnya sebagai Vision Underwriter Lalu Lalu ketika Ambil S2 Di Perancis Itu sempat kerja Di Umlaut Di Perancis Di sana sebagai Project Manager Dan terakhir Saat ini Posisinya sebenarnya Udah gak lagi Di dunia asuransi ya Tapi di Traveloka Namun beliau juga Mendirikan Namanya Aman Drone Ini Kalau tadi Dijaksikan secara singkat Sebenarnya Semacam Consulting Service Untuk Asuransi Drone Jadi Ya teman-teman Kalau misalkan Perlu informasi Terkait Asuransi Drone Nah ini Orang yang tepat lah Untuk diajak Ngobrol Nanti mungkin Agak juga Tercerita lebih jauh Mengenai Apa sih Aman Drone Terus Kenapa Tiba-tiba Kepikiran untuk Ngebangun itu Seperti itu Alright Mungkin itu Sebagai pembuka Silahkan gak Mungkin Saya hi dulu Terus Mangga Kalau misalkan Ada yang mau Diceritakan Silahkan Kayaknya Tadi juga di briefing Sempat share Ada presentasi Yang mau di Show Itu juga silahkan Tapi nanti Apa Ya kita coba Ini deh Kita coba lihat Harapannya sih Bisa terbuka ruang diskusi Dua arah Nah antara Aga dengan Teman-teman yang ada di Zoom ini Menggoga Silahkan gak Oke Thank you Rian Mungkin Kalau misalnya Mau di intro Saya kebetulan Ada slide Pendek nih Untuk bisa Ngejelasin aja Basicnya gitu ya Supaya at least Ada Bisa bridging Knowledge GP dulu Di awal Mungkin Ijin Share screen dulu ya Rian Oke Ini kebetulan Sebenarnya udah pernah Saya sampaikan juga nih Materi yang sama Di Webinar-webinar Sebelumnya gitu ya Dengan Organisasi lain gitu Tapi Sebenarnya Secara konten Sebenarnya masih relevan Jadi coba Kita run through Briefly aja gitu ya Oke Jadi mungkin Mulai dulu Ke dasarnya dulu gitu ya Asuransi itu apa sih Nah Asuransi itu Sebenarnya perjanjian Atau kontrak gitu Dimana tertanggung Membayarkan Sejumlah uang Yang disebut premi Kepada penanggung Atau perusahaan Maskapai asuransi nih Kalau misalnya disini Yang kemudian Memberikan jaminan Perlindungan Terhadap kemungkinan Terjadinya kerugian finansial Atau Yang biasanya disebut oleh Resiko kerugian finansial Nah Asuransi itu sekarang Sudah sangat Commonly known gitu ya Sebagai salah satu metode Manajemen resiko Untuk berbagai jenis usaha Dan juga kehidupan pribadi Jadi asuransi itu Tidak selalu B2B gitu ya Tapi juga B2C Jadi Kayak misalnya Hal-hal sesimpel Asuransi Kesehatan gitu ya Seperti udah ada yang di BPJS Tapi ada juga Disediakan oleh maskapai-maskapai asuransi Tapi asuransi ini Juga bisa ditawarkan ke Bisnis-ke bisnis juga gitu Kayak misalnya Perusahaan Operational Drone gitu Itu kan sebenarnya Hitungannya entitas bisnis Bukan pribadi Jadi kalau misalnya Mau diasuransikan Kontraknya bersifat B2B Nah asuransi ini Sebenarnya benefitnya apa sih Untuk yang Jadi tertanggungnya Yang paling jelas itu Dia memberikan ketenangan nih Kepada si tertanggung Karena Dia cukup menyisihkan Sebagian dari uangnya Untuk dijadikan premi Biasanya ini sangat rendah gitu ya Dibandingkan dengan Harga pertanggungannya sendiri Jadi misalnya Anda punya drone Harganya 200 juta rupiah Dengan bayar premi Yang cuma sekitar Misalnya berapa ya Ini contoh aja gitu Bayar 20 juta rupiah gitu Kalau misalnya Ternyata Aircraftnya terus rusak Atau ya karena jatuh gitu Dan biaya kerusakannya itu tinggi Itu bakal di cover Asuransi Hanya dengan gara-gara Si tertanggungnya itu Bayar premi Sebagian itu gitu Jadi sebenarnya Bisa dibilang Bayar sedikit Tapi di cover Di cover sesuai sama Biaya yang harusnya dibayarkan Kalau misalnya terjadi kerusakan gitu Jadi tertanggung bayar premi Penanggung Membanyakan Dan proteksi gitu Nah Untuk asuransi drone sendiri itu Mungkin Kenapa penting ya Bisa dibilang Kita ini kan sebenarnya Punya budgeting plan gitu Untuk operasional bisnis Nah Dengan adanya asuransi ini Kita bisa yang pasti Terhindar dari gangguan finansial Atau mungkin operasional juga nih Akibat terjadinya kerugian yang Harusnya ditanggung di asuransi Dan karena uangnya itu Bisa ditanggung oleh asuransi Maka budget yang harusnya Digunakan untuk Meng-cover Apabila terjadi Kecelakaan tersebut Itu bisa dibebaskan Untuk bisa Digunakan oleh Perusahaan Untuk bisa diinvestasikan Untuk hal-hal lainnya juga gitu Dan per 2020 kemarin Sebenarnya kan diterbitkan PM 37 tahun 2020 Dimana asuransi sendiri Juga sekarang Dijadikan persyaratan wajib Untuk memperoleh izin Beroperasi bagi drone operators gitu Nah ini kenapa sih Kemarin jadi ada dasar Untuk diwajibkan gitu Sebenarnya seperti Alasan yang dua tadi berusaha Jadi diharapkan dengan Adanya asuransi ini Untuk bisa meng-cover operasionalnya Jika terjadi Misalnya drone diterbangkan Terus jatuh ke tanah Wilayah orang gitu Yang sebenarnya harganya sangat tinggi Bahkan biasanya Jumlahnya lebih mahal Dibandingkan harga drone itu sendiri Nah itu sebenarnya Kalau misalnya tidak ada asuransi Menjadi tanggung jawab Langsung si tertanggungnya itu Untuk bisa meng-cover sendiri Dimana biasanya jumlahnya itu Jauh lebih besar Dibandingkan yang harusnya Dimiliki oleh si operator tersebut gitu Itulah gunanya asuransi Dan kenapa asuransi Diwajibkan oleh pemerintah Per PM37 tahun 2020 Salah satu alasannya Nah stakeholder-stakeholder asuransi ini Ada apa aja ya Mungkin yang paling jelas itu Bisa kita bagi ke dua kategori Ada kategori market Atau yang pasar asuransi sendiri Ada juga kategori non-market Dia itu tidak Menanggung langsung Atau ditanggung langsung Tapi dia itu sebagai perantara Atau punya peran penting juga Dalam asuransi Di market itu Seperti kita tahu Ada tertanggungnya Atau kalau misalnya disini Lingkupnya operators Atau any drone companies Yang ada di Indonesia Kemudian ada maskapai asuransi Mereka lah yang memberikan proteksi Langsung terhadap tertanggung Dan ada juga disini Maskapai reasuransi Kenapa? Karena maskapai asuransi Bisa jadi Tidak memiliki modal yang cukup Untuk meng-cover 100% resiko Yang dimiliki oleh tertanggung Nah jika terjadi hal tersebut Maka Beberapa persen sisa Yang tidak bisa di-cover Asuransi Itu bisa kemudian Di-cover oleh Perusahaan reasuransi Jadi In any other way Sebenarnya Bisa di-cover 100% Resiko tertanggung tersebut Walaupun tidak Sepenuhnya Ditaruh di satu keranjang Secara prinsip Nah untuk yang non-market Ini sebenarnya ada beberapa Instrumen-instrumen Di industri asuransi Yang bisa membantu Supaya keberlangsungannya Lebih lancar Yang pertama ini Broker atau agent Nah broker atau agent ini Biasanya yang membantukan Tertanggung Untuk bisa mendapatkan asuransi Untuk nanti dihubungkan Ke maskapai-maskapai asuransi Yang menyediakan Pertanggungan resiko tersebut Kenapa ada broker dan agent Karena tertanggung itu Kebanyakan memang Kurang aware Gimana caranya sih Dapetin asuransi Terus apa aja sih Yang perlu dipersiapkan Supaya bisa Mendaftarkan ke asuransi Dan biayanya berapa Nah peran broker dan agent ini Bisa dibilang Mirip-mirip konsultannya gitu Yang bisa Memberikan advice Sebaiknya seperti apa Untuk bisa mendapatkan asuransi Dan juga menghubungkan langsung Ke maskapai asuransinya Jadi tertanggung tidak perlu khawatir Harus mencari sendiri Kemudian ada surveyor Atau loss adjuster Nah ini Jika asuransi itu Sudah berkomunikasi Antara tertanggung Sama penanggungnya Baik itu langsung Ataupun melalui broker atau agent Biasanya si perusahaan asuransi Ini itu kan perlu tahu Sebenarnya resiko ini Seperti apa sih Kalau misalnya mereka Belum punya gambaran jelas Disitulah mereka Mengirim surveyor Yang bisa jadi Dari perusahaan itu sendiri Atau third party Yang kemudian nanti Dia bisa menilai Sebenarnya kira-kira Yang perlu ditanggung itu Apa saja Lalu biayanya Kira-kira berapa saja Jika terjadi kerugian Pada bagian tersebut Dan ada juga yang namanya Loss adjuster Loss adjuster ini Seperti surveyor Namun dia munculnya itu Setelah terjadi kerugian Jadi misalnya Ada drone dioperasikan Kemudian jatuh Nah nanti ketika Tertanggung melaporkan Kerugiannya kepada broker Agent atau ke Maskapai asuransi langsung Maka nanti Maskapai asuransi Biasanya akan menunjukkan Loss adjuster Untuk datang ke lapangan Atau untuk bisa Bikin laporan insiden Yang lebih jelas Untuk bisa Diberikan ke perusahaan asuransinya Supaya perusahaan asuransi Bisa tahu Kira-kira nilai kerugian Harus ditanggung itu berapa Dan apakah Kerugiannya itu Sesuai dengan Terms and conditions Dari kontrak asuransi ini Berlaku Untuk itu bisa dibayar Klaimnya Kemudian ada juga Solisitor Solisitor ini Bidang legalnya Untuk dunia asuransi Apabila ada Dispute Biasanya dispute ini Munculnya ketika Terjadi kerugian Yang kemudian Kerugian tersebut Ada di zona Abu-abu gitu Untuk bisa diklaim atau tidak Nah terus Ini juga penting Untuk dikenalkan Mungkin ya Prinsip dasar asuransi Nah prinsip dasar asuransi Ini ada lima Yang pertama Itu atmos good faith Atau Etikat baik Antara tertanggung Sama penanggung Nah atmos good faith ini Nggak cuma perlu Dikandung oleh si penanggungnya Yaitu dia harus Transparan untuk memberikan Informasi yang up to date Ke tertanggungnya Tentang perubahan kontrak Misalnya Atau apa saja Yang tertanggung Berapa yang harus dibayarkan Dan apa yang harus dipersiapkan Apabila terjadi suatu event Yang perlu Ditinjau lagi Nah begitu juga terbaliknya Tertanggung Tanggung juga harus memiliki Atmos good faith ke penanggungnya Jadi ketika penanggung Butuh informasi apa Tanggung itu harus memberikan Informasi secepatnya Dan selengkapnya juga Supaya penanggung dapat Meninjau resikonya Secara akurat Dan bisa bertindak Sesuai dengan profil resiko tersebut Terus ada juga Insurable interest Yaitu Barang yang ditanggung Resikonya Itu benar-benar Ada nilai Terhadap tertanggungnya tersebut Jadi kalau misalnya Barang tersebut rusak Atau hilang Maka tertanggung itu Merasakan kerugian Itu makanya Drone yang dimanufaktur Atau dioperasikan Di Indonesia ini Oleh perusahaan komersial Itu dianggap Sebagai insurable interest Karena jika rusak Atau hilang Ada faktor Business interruption Wah pesawatnya jatuh rusak Terus gak bisa dipakai Ini ada proyek Nah itu kan jadinya Ada nilainya lagi Di luar Harga drone itu sendiri Bahkan gitu Terus kemudian Prinsip indemnity Indemnity ini artinya Tertanggung itu Dikembalikan Ke keadaan finansial Sesaat sebelum rugi Jadi Bisa dibilang Pesawat drone itu Harganya 500 juta rupiah Kemudian terjadi Kecelakaan Setelah di-assess Damagenya Biaya kerugian itu Sekitar 100 juta rupiah Makanya di-cover Hanya 100 juta rupiahnya Bukan terus dibayarkan 500 juta rupiah Untuk membeli baru Karena sebenarnya yang di-cover itu Keadaan finansialnya Sesaat sebelum rugi Kemudian ada juga Prinsip superrogasi Kontribusi Superrogasi mungkin Bisa dibilang Yang kita lihat Kalau misalnya terjadi Kecelakaan lalu lintas Ada mobil Melabrak mobil lain Yang kebetulan Mobil tersebut Ditanggung asuransi Nah si perusahaan Asuransinya ini Bukan terus Membayarkan klima langsung Ke yang ditanggung Melainkan Dia membayarkan uangnya Ke si tertanggung Tapi di saat yang bersamaan Si pihak yang menabrak Tersebut juga Kemudian harus membayarkan Ganti ruginya Ke si pihak asuransinya Atau ada juga Di sini contribution Contribution itu artinya Seperti tadi saya jelaskan Soal prinsip Re-assuransi Atau ko-assuransi Dimana Untuk menanggung resiko Itu tidak perlu Sepenuhnya ditanggung 100% oleh satu entitas Tapi bisa ditanggung Renteng bersama Lalu ada juga Di sini prinsip terakhirnya Itu proximate cost Dimana kebijakan Ganti rugi Itu beneran Ditinjau dari Penyebab kerugiannya Karena Seperti kita ketahui Common practice Itu tidak Semua resiko Atau semua penyebab Kerugian itu Bisa di cover Asuransi Untuk klaimnya Karena dianggap Ada resiko Yang bisa dihindari Atau ada resiko Yang bersifat spekulatif Atau judi Gitu ya Kalau misalnya bisa dibilang Nah itu merupakan Profil-profil resiko Yang tidak bisa ditanggung Reasuransi Nah pertanggungan drone tersebut ini Sebenarnya bisa kita bagi Ketiga Grup gitu ya Ada asuransi untuk Hull-nya Hull ini artinya Untuk rangka Dari drone itu sendiri Kemudian ada Tanggung guga Terhadap pihak ketiga Nah tanggung guga Terhadap pihak ketiga ini Bisa dibagi dua Sebenarnya Yang pertama itu Untuk operasional drone itu sendiri Jadi ini yang Ada di tengah Legalability Star Parties Jadi kerugian pihak ketiga Muncul akibat di US Yang dioperasikan tertanggung Kemudian ada Coverage untuk property damage Atau bodily injury Jadi jika jatuh ke tanah orang Atau jatuh ke badan orang Dan kemudian orang itu cedera Maka asuransi bisa meng-cover Terhadap kerusakan tersebut Kemudian yang untuk Bagian terakhir itu Premises Hanger keepers And product liability Ini sama sebenarnya Perlindungan terhadap Risiko tanggung guga Pihak ketiga Namun ini berhubungan dengan Yang bersifat Non operasional Drone-nya Jadi misalnya Risiko yang terjadi Bukan berhubungan dengan Drone-nya lagi Dioperasikan Ini biasanya cocok Untuk Perusahaan-perusahaan drone Yang bergerak Di ranah Design and manufacturing Karena bisa jadi Risikonya terjadi Di manufacturing facilities Hanggar terbakar Misalnya Di mana di hanggar tersebut Perusahaan tersebut Gak hanya Menyimpan drone milik sendiri Tapi milik Orang lain juga Nah itu nanti Bisa diklaim juga Di sini Terus Ini Nanti persyaratan-persyaratan Yang biasanya Dibutuhkan oleh Maskapai asuransi Agar si tertanggungnya Bisa memohon Untuk asuransi drone Biasanya datanya Segeneral Profil perusahaan dulu Kemudian data Atau informasi drone Yang digunakan Ini biasanya Dibutuhkan Registration number Atau serial number Supaya tahu Kalau misalnya Yang ditanggung nanti Adalah barang Yang bersifat unik Atau tidak ada Kopi-kopiannya Ibaratnya Supaya nanti Kalau misalnya terjadi klaim Hanya dibayarkan Untuk unit itu saja Dan bukan unit yang lain Kemudian harga drone Yang digunakan Atau harga pertanggungannya Sebenarnya Ini kemudian nanti Dijadikan acuan Supaya nanti ketika Disusun kontrak asuransi Untuk rangka Drone-nya Itu nanti Jadikan acuan Harga pertanggungannya Kemudian Ada juga Performance information-nya juga Performance data Atau profile Dari operational drone tersebut Drone itu terbang Range-nya maksimum berapa sih Dan umumnya Diterbangkan untuk range berapa Begitu juga mungkin Endurance-nya Terbangnya biasanya Berapa lama sih Tapi umumnya Berapa lama juga Dan kemudian Nanti dilaporkan juga Misi dari drone Operational tersebut itu Untuk kebutuhan apa Apakah itu untuk Aerial mapping Apakah itu untuk Misalnya Pilot dropping Jadi maksudnya Ada berbagai misi Dan masing-masing misi tersebut Sebenarnya profil resiko Berbeda Itu makanya perlu Diutarakan juga Informasinya Kemudian Metode pengoperasian drone Apakah drone tersebut Hand launch Atau terbangnya itu Dia vital Atau Kemudian Terbangnya itu Fully autonomous Atau masih hand controlled Dengan radio control Remote control Oleh pilot-nya Kemudian Hingga sampai landing-nya pun Apakah dia landing-nya Conventional punya landing gear Atau dia landing-nya Harus pakai net Atau dia belly landing Misalnya itu juga Nanti bakal ditinjam Terus ada juga Besaran potensi tanggung-gugat Yang dapat dialami Jadi biasanya ini Assessment dari Calon tertanggungnya sendiri aja Kira-kira dari Profil Project-project Yang biasanya dilalui ini Kemungkinan kerugian pihak ketiga itu Biasanya berapa sih Dalam setahun Nah ini biasanya data yang KPA asuransi juga sebenarnya Perlu tahu gitu Dan yang penting juga Data dari pilot-pilot Yang mengoperasikan Droning tersebut Itu biasanya termasuk Untuk pilot license Dan juga experience Dari pilot tersebut Paling garis besarnya Itu dulu ya Kalau gitu mungkin Kita bisa balik ke Discussion lagi ya Rian Oke thank you banget Udah penjelasannya Ya gimana nih Menarik Karena saya pun Akhirnya nge-refresh lagi gitu ya Beberapa informasi Yang mungkin udah agak-agak lupa juga Dari penjelasan Aga Yang udah lumayan lama Tapi Jadi ada timbul pertanyaan sebenarnya Intinya adalah tadi Dari Aga udah menjelaskan gitu kan Ya prinsip-prinsip dasar Pokoknya ini benar-benar Masih informasinya general banget gitu Karena di satu sisi Memang yang saya ketahui Di masyarakat gitu ya Konsep dasaransi Bukan hal yang baru lagi gitu kan Karena dengan Dari BAPJ dan segala macam Tapi Orang masih ngerasa Kayaknya Apa ya Ya cuman Cukup tahu permukaannya aja gitu kan Maksudnya dibalik Konsep dasaransi itu sendiri Secara mendalam Kayaknya kan gak terlalu banyak Juga yang mendalami Jadi Itu juga jadi menarik sebenarnya Untuk dibahasakan lanjut Nah Kalau di Terus tadi juga udah dijelasin gitu kan Intinya benefitnya apa sih Untuk dapetin Asuransi drone Segala macam gitu Kalau kita bicara konteks Asuransi drone Nah tapi Ada gak sih Kiat-kiat gitu Maksudnya Di sini kan Ya tadi ya Kebanyakan Praktisi pelaku industri Baik itu pengembang Penyedia sehat Ataupun pengguna gitu Nah Ada gak sih Tadi kayaknya Selainnya ada cuman di skip Apa yang perlu diperhatikan gitu kan Ketika Apa Sedang dalam proses pencarian Perusahaan asuransi Maksudnya Di satu sisi kan Kalau Anggaplah asuransi kesehatan gitu ya Yang kita lihat apa sih Yang kita lihat Berarti kan Premi sama benefit Sudah gitu aja gitu kan Oh Kebanyakan Di asuransi A Preminya Sebulan 100 ribu Boleh rawat inap Maksimum Sebulan 10 juta gitu kan Oh ada yang B ini Dicampur sama unit link gitu Yang C ini Dicampur sama Apalah gitu kan Kan kalau Kesehatan kan kayak gitu kan Nah kalau di asuransi drone Apa sih yang perlu diperhatikan Jadi gini sih Secara prinsip Yang perlu diperhatikan Kalau misalnya lagi mencari Asuransi terhadap Operasional atau Bisnis drone Itu yang penting Kita tahu Sebenarnya yang mau di cover itu apa Yang butuh di cover Bisa jadi itu Rangka pesawatnya Bisa jadi itu Peloadnya Karena seperti kita tahu Biasanya Peload untuk drone itu Bisa lebih mahal Dibandingkan rangkanya Bahkan yang membawa Untuk dia dioperasikan Atau bisa juga Untuk proyek-proyek tertentu Kan butuh Tanggungguan terhadap Pihak ketiga tuh Kalau misalnya dia jatuh Kebun orang Nah si pemilik kebunnya Biasanya juga minta Ganti rugi gitu Nah ini Ini hal-hal yang perlu Diperhatikan ketika Lagi berhubungan Sama maskapai asuransinya Kenapa? Karena nanti maskapai asuransi Kan pasti memberikan Semacam kontrak asuransi Yang bersifat draft dulu gitu Atau polis asuransinya Nanti disitu tuh Biasanya diatur Apa saja yang ditanggung Oleh perusahaan asuransi Terhadap resiko-resikonya Si tertanggungnya gitu Nah nanti Itu merupakan Suatu hal yang penting Untuk dibaca dulu nih Oleh perusahaan tertanggungnya Sebenarnya resiko-resiko Yang diharapkan di cover Itu di cover atau enggak nih? Karena ingat Walaupun kita itu Bayar premi kecil Tapi itu tetap premi loh Mesti itu tetap uang Yang dibayarkan Jadi dengan harapan Kita bayar premi kecil tersebut Sebenarnya Kalau misalnya terjadi kecelakaan Atau hal-hal yang tidak diinginkan Resiko-resiko yang kita harapkan Untuk di cover Itu beneran di cover Karena percuma Kita buang-buang uang Terus tahu Enggak ada apa-apa In returnnya gitu ya Walaupun sebenarnya Kita maunya Walaupun bayar premi Enggak terjadi apa-apa Gitu sebenarnya Nah ini juga hal Yang perlu diperhatikan juga Khususnya untuk Di industri drone ya Di Indonesia Karena seperti kita tahu Knowledge gap ini Di insurance Bukan hanya berlaku Di tertanggungnya Atau drone operators Jadi enggak cuma drone operators Yang mungkin kurang paham Gimana caranya untuk Mendapatkan asuransi Atau bagaimana Industri asuransi itu bergerak Begitu juga sebaliknya nih Si industri asuransinya pun Atau provider-provider asuransi Knowledge gap terhadap Dunia Atau industri drone Dan di Indonesia Spesifikly itu masih Besar juga Jadi Itu makanya tadi Kenapa saya jelaskan Prinsip asuransi Salah satu yang penting Adalah Atmos Good Faith Yaitu etikat baik Antara tertanggung dan penanggung Karena apa Dari Atmos Good Faith tersebut Maka kedua belah pihak tersebut Memang ada tanggung jawab Untuk bersifat transparan Untuk menguntarakan Gambaran seakurat mungkin Selengkap mungkin Ke pihak satunya lagi Supaya nanti bisa Berkolaborasi Sesuai dengan harapan Kedua belah pihak tersebut juga Jadi Untuk tertanggung Dia tahu kalau misalnya Resiko-resiko yang dia Mau ditanggung itu Beneran ditanggung Dengan harga-harga yang Tepat juga Terhadap resikonya Dan di sisi-sisi penanggungnya Mereka juga tahu Kalau mereka itu Nggak terus menanggung resiko Yang kucing dalam karung Karena itu bukan suatu hal Yang underwriter asuransi Itu suka Nah Itu mungkin Beberapa dari Pelaku industri di drone Juga penasaran gitu ya Kenapa sih kok Asuransi drone ini Mahal di Indonesia gitu Dibandingin Kalau misalnya Lihat di internet Kok biasanya kalau di Inggris atau di Belanda Itu lebih murah Mungkin bisa dijelaskan Prinsipnya seperti ini ya Asuransi itu Mau drone Mau mobil Mau kesehatan Itu punya prinsip Law of large number Jadi Semakin banyak Partisipan Portfolionya Jadi semakin banyak Orang yang bayar premi gitu Account-con yang makin banyak Diharapan nanti Dari premi-premi besar tersebut Bisa Meng-cover Si perusahaan asuransinya Kalau misalnya Salah satu dari tertanggungnya itu Mengalami loss Yang perlu dibayar klaimnya Jadi Misalnya ada 100 tertanggung nih Bayar premi Preminya rata semua Misalnya Pada bayar 5.000 rupiah Terus Salah satu dari tertanggungnya itu Mengalami kerugian Pesawatnya jatuh Harganya itu 50.000 rupiah Nah tapi kan karena ada 100 tertanggung 5.000 x 100 Itu berapa? Ada 500.000 Nah jadi artinya kan Sebenarnya si perusahaan asuransinya Bisa membayarkan Kerugiannya si tertanggung yang rugi Itu dengan premi-premi Digumpulkan dari tertanggung lainnya Nah itu makanya Kenapa awalnya Selalu asuransi Produk apapun asuransinya Biasanya mulainya mahal dulu Nanti kemudian Jika sudah makin banyak Yang berpartisipasi Dalam asuransi yang sama Dan profil resikonya membaik Jadi bisa dibilang Sudah 2 tahun 3 tahun 5 tahun Klaimnya Besarannya itu Masih di bawah Jumlah premi Bisa dikumpulkan oleh Perusahaan-perusahaan asuransinya Nanti perlahan-lahan Kita bisa menekan Harga premi ini juga Itu makanya Baik lagi ke Prencipsi Atmos Good Faith Memang kita harus Sama-sama mengajarkan Ibaratnya Oke Oke Nah itu juga Kepenting itu Karena gini Yang menaik juga Mungkin boleh ceritain juga Sebenarnya Maksudnya ini kan Kita konteksnya santai ya Tapi gak perlu Secara detail Identitas segala macam Bisa kita memperken Maksudnya gini Pun saya dengar Beberapa cerita Yang agak gak enak Maksudnya di satu sisi Tadi kan Prinsipnya adalah Atmos Good Faith Tapi ternyata Ada juga pihak-pihak Yang gak mengedepankan Good Faith ini Akhirnya Ada pihak-pihak Yang dirugikan Karena gak teliti Membaca Atau karena Knowledge gap tadi Gila gitu Itu gimana Pandangan Pandangan lu Terhadap hal tersebut Bisa dibilang Kejadiannya sendiri Itu understandable Karena Ya bisa dibilang Orang polos Ketemu orang polos Terus Jadinya ada pihak yang dirugikan Karena polosannya Nah tapi Sebenarnya kalau misalnya Dibilang Ini gak harus Dari sudut padang asuransi saja ya Tapi untuk yang namanya Bersifat Contra preferentem rule Contra preferentem rule itu artinya Jika ada kontrak Ada pihak penyusun Ada pihak yang Diberikan kontraknya gitu Jadi bukan pihak penyusunnya Kalau misalnya Ada pengertian Dalam kontrak tersebut Yang bersifat ambigu Atau kurang jelas Jadi kurang hitam putih gitu ya Itu harusnya bisa diuntungkan Ke pihak yang Tidak menyusun kontraknya Jadi misalnya Perusahaan asuransi Meng cover Asuransi Meng cover resiko-resikonya Drone operator gitu Untuk resiko-resiko A Resiko B Resiko C Tapi ternyata Klausel-klausel yang Menanggung resiko tersebut itu Ada yang kurang jelas Dan kemudian Si tertanggungnya Mengalami kerugian Ini kecelakaan Dimana Penyebab kerugiannya itu Termasuk di klausa Yang kurang jelas juga Itu pengertiannya Nah sebenarnya Itu bisa dimanfaatkan Ke benefitnya Si tertanggung Atau si drone operatornya Bilang aja nih Ke si penanggungnya Eh Ini klausa ini Gak jelas ini Menurut saya sih Pengertiannya Ini bisa diklaim Walaupun mungkin Di pengertian Si mas kapasuransi ini Itu gak bisa diklaim Karena kalau misalnya Ini kan Si perusahaan Si perusahaan Or drone operator ini Itu kurang paham Konteks asuransi kan Jadi memang perlu Mengendalkan Kepercayaannya Si perusahaan Mas kapasuransinya gitu Untuk bisa Ngejelasin Se akurat mungkin Ke si tertanggungnya Dan begitu juga Sebaliknya nanti Kalau misalnya Mau ngelapor insiden Memang dari sisi drone operator Harus bisa Memberikan laporan Selengkap mungkin Atau sejelas mungkin gitu Itu nanti mungkin Mungkin saya juga ya Sebagai konsultan Yang bisa menghubungkan ini Bisa ngebantuin Gimana caranya Supaya Bisa ada Kesamaan bahasa Antara drone operators Atau Pemain industri di drones Terhadap Maskapai asuransi juga Supaya nanti Kalau misalnya Terjadi konflik-konflik Seperti ini Bisa kita resolve Dengan baik gitu Karena kita maunya Drone operators Atau Any type of industrial players Di drone industry Di Indonesia ini Bisa mendapatkan Apa yang mereka mau Tapi di sisi lain Kita gak Terus merusak Pasar asuransinya Yang bikin nanti Perusahaan-perusahaan asuransinya Bangkrut Gak ada yang bisa Menanggung resikonya lagi gitu Kita selalu pada Mesti ada Win-win solution lah gitu Tetap Ujung-ujungnya Harus saling menguntungkan gitu kan Walaupun tanggung jawabnya Di perusahaan asuransi Adalah menanggung kerugian Tapi tetap Dua-duanya harus Sama-sama untung Kasar gitu ya Agak unik juga sih Dari industri asuransi Oke Ini menarik Tapi Saya yakin Teman-teman disini juga Sudah punya Pertanyaan-pertanyaan Yang pengen disampaikan Tapi Saya pengen Lempar dulu Dua pertanyaan Mungkin agak Ini stupid question Cuman Bisa dijawab cepat Pertama adalah Kalau misalnya Experimental air keras Itu bisa di Asuransikan gak Dan kedua adalah Kalau misalkan Ekipan untuk military operation Itu by default Bisa di Asuransikan gak Maksudnya kan Kalau military operation Kan ya jelas Itu kan operasi berisiko Risikonya tinggi Nah itu perusahaan asuransi Itu mau gak sih Atau Ya emang enggak Namanya perang itu Gak ada Nama asuransi Oke mungkin Mungkin menjawab Untuk yang tadi Experimental aircraft Pada prinsipnya Ini bisa kita Sudut pandangkan Ke asuransi Pesawat udara normal Konvensional Main aircraft juga Dimana Untuk pesawat-pesawat Main aircraft Sebenarnya ada coverage Untuk experimental Usage juga Apakah Untuk kepentingan testing Misalnya gitu Ketika dia masih prototype Kenapa? Karena Prototype itu Untuk membuat Mungkin sebenarnya kan udah Ngebayar gaji-gajinya Desainers yang mahal Terus untuk sourcing Segala macamnya juga Yang mungkin Belum cukup efisien Ketika nanti Kalau misalnya dibandingkan Ketika dia udah Mulai ramp up production Gitu ya Nah itu biasanya juga Oleh pemerintah Diwajibkan asuransi Nah itu sebenarnya Secara prinsip Bisa di asuransikan juga Dan biasanya Kalau misalnya Untuk manufacturer Atau designers Ini sudah masuk Kedalam polis asuransi Kalian gitu Yang udah di cover Jadi Dengan membeli Polis asuransi Untuk Manufacturing Viability Itu termasuk Untuk average testing Selama testingnya itu Untuk Memenuhi Ini ya Memenuhi persyaratan-persyaratan Regulator gitu Jadi let's say Testing untuk sertifikasi gitu Dimana itu kan Emang formal Dan ada kontraknya yang jelas gitu Nah itu biasanya Termasuk pertanggungannya Kalau untuk Military operations Pada prinsipnya Sebenarnya Tentara nasional Indonesia Juga di asuransikan Tapi Asuransinya ini Mekanismenya memang Dikhususkan untuk Defense operations gitu sih Jadi Bisa dibilang Mereka ada asuransinya Tapi Asuransinya tersebut Khusus gitu Bukan seperti Kita lihat di Maskapai-maskapai Asuransi Pada dasarnya Jadi mungkin Ada Metode Manajemen resiko Atau ada Asuransi di dalam Kementerian Pertahanan Mungkin Atau di dalam Ya Skema-skema Projek-projek Pemerintah gitu Untuk yang defense I see I see Oke Oke Soalnya kan Berkerja Kalau pemahaman saya kan Setiap perusahaan asuransi Cuma akan mau ambil Karena tadi ya Prinsipnya Walaupun meng-cover Keguhian orang Tapi kan tetap perusahaan asuransi Terus untung Otomatis berarti kan Harus Apa ya Hanya mengandai bisnis Yang risikonya itu ketakar Sedangkan kan Kalau misalkan tadi Eksperimental Itu kan Sifatnya kan Testing segala macam Risikonya kan Masih sangat-sangat besar Atau bahkan Bukan besar Tapi gak ketakar Yang kedua Militernya juga kan Sebenarnya Gitu kan Maksudnya Risiko-risiko yang gak ketakar Tapi berarti With a short of arrangement Sebenarnya Bisa aja Kedua hal tersebut Tetap di-cover Sama asuransi Oke Itu Menarik banget Menarik banget Oke Mungkin Pertanyaan saya Sebenarnya itu aja sih Monggo disini Bapak-bapak Ibu-ibu Yang mungkin ada pertanyaan Atau ada kelukesat Atau ada kebingungan Silahkan boleh disampaikan Pertanyaannya Boleh lewat chat Nanti saya bacain Atau Boleh juga Raise hand Nanti Silahkan langsung tanya Atau Bebas lah Pokoknya silahkan Dilontarkan aja Oh itu Pak Tendi Silahkan Pak Tendi Langsung Raise hand Halo Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Saya mau tanya aja Pak Satu Berapa persen sih Dari Harga drone Untuk premi Yang paling Ininya Yang bisa Meng-cover itu Terus Keduanya Layaknya Layaknya berapa Berapa rupiah Untuk standar TPL Ya Parti liability Untuk Satu proyek Misalkan gitu kan Terus Ketiganya Apakah mungkin Untuk TPL Ataupun Pool ini Bisa per bulan Per tiga bulan Atau per mingguan Supaya Kan proyek Nggak selalu Pertahun kan Yang saya tahu sih Sekarang Untuk setiap Apa namanya Setiap Asuransi Yang ada Sekarang tuh Tahunan ya Karena kita kan Proyek beda-beda Per tahun Satu tahun itu Nah terus Apa Drone nya juga Kan Nggak mungkin sama Terus itu Yang dipakai Beda proyek Beda case Itu beda drone juga Juga Beda operator Nah itu Gimana ya Pak Agak Silahkan Oke Tadi pertanyaan mungkin Untuk yang TPL TPL ya Yang pertama Oh yang Yang hal dulu ya Maksudnya Biasanya premi nya itu Rate nya di berapa Gitu range nya ya Ini sebenarnya Balik lagi ke Profil resiko nya Gitu ya Jadi Keputusan Rate premi asuransi Yang harus dibayarkan Oleh tertanggung itu Berapa Itu sebenarnya kan Keputusannya Under return Maskapai asuransi nya Dan itu Tergantung dari Profil resiko nya Jadi Mungkin kalau misalnya Misi yang dilakukan itu Aerial mapping Untuk Survei perkebunan Rate Premi nya itu Normally Bisa lebih kecil Dibandingkan Kalau misalnya Itu misi untuk Search and rescue Yang ada di medan Yang Berbahaya lagi Misalnya untuk Survei buat Evakuasi korban Bencana alam Gitu misalnya Untuk persentasenya sendiri Itu sebenarnya Kembali ke diskresi Masing-masing Maskapai asuransi nya Tapi kalau misalnya Bisa dibilang Dengan sekarang itu Bisa jadi Range nya itu Ada di sekitar 10-20% Mungkin ya Masih Untuk Terhadap rangka pesawatnya Kalau misalnya Rate asuransi nya Tapi kalau misalnya Asuransi TPN Ini atau tanggungguat Pihak ketiga Itu normally Dia itu sekitar 1-5% Dari Limit Asuransi yang diberikan Karena limitnya itu Biasanya kan Lebih besar Daripada harga Dron itu sendiri ya Jadi misalnya Proyek itu Ada di Di wilayah yang Kalau misalnya di total Biaya kerugian yang bisa keluar Terhadap pihak ketiga Itu ada 1 miliar rupiah Nah itu biasanya Nanti bisa kena 1-5% Dari harga limit tersebut Nah Pertanggungannya sendiri Memang Preference dari Perusahaan asuransi itu Mereka bisa memberikan Coverage nya untuk Setahun penuh sekalian Instead of Jangka pendek Kenapa? Karena biasanya Walaupun premi itu Bisa diperlatakan Tapi Besar kerugian yang terjadi Terhadap 3 bulan Sama 1 tahun itu Bisa jadi Sama besarnya gitu Jadi harapannya nih Kalau misalnya Pertanggungannya bersifat 1 tahun Maka si perusahaan asuransi Ini kan bisa mendapatkan Premi terhadap Fullnya gitu Full setahunnya Tidak diperlatakan Menjadi cuma sebulan Atau 3 bulan Jadi kalau misalnya Kita mau hitung Loss ratio nya gitu ya Kalau misalnya terjadi Kerugian Perusahaan asuransi Bisa lebih survive Kalau misalnya Pertanggungan itu Bersifat setahunan Sekalian dibandingkan Kalau misalnya itu Hanya jangka pendek Ini menjawab gak ya? Ya Ya cuman gitu Mungkin ya Yang saya lihat Ini kan Judulnya drone ya Bukan UFP Kalau drone kan Scale nya Mungkin Ya Apa 25 kilo Apa Ya 10 kilo 15 kilo lah gitu kan Untuk drone ini Jadi yang paling mungkin tuh Sekarang tuh Orang malah Gak mau ngurus izin Karena harus ada asuransi Gitu kan Nah Apa asuransi nya ini Yang mereka harus bayar kan Mahal gitu kan Misalkan Saya kasih contoh Metris 600 gitu kan Harga metris Dan payloadnya Misalkan 150 juta Itu kan Minimum 10% 15 juta Per tahun Nah Sementara mereka kan Kalau proyek kan Ya mungkin Setahun ada yang 5 Ada yang 6 Itu kadang Nutup kadang enggak gitu kan Nah itu mungkin yang jadi Apa Consen nya Apakah mungkin enggak Kalau misalkan asuransi ini Dibagi per bulan Atau per minggu Gitu kan Nah karena saya lihat Kalau di India Ada namanya Tropogo ya Nah itu dia Perusahaan Drone Tapi sekarang Ke perusahaan asuransi mereka Nah mereka menyediakan asuransi Per 3 hari Per 7 hari Dan Per 1 bulan Nah Akhirnya apa Mereka dalam 1 bulan itu Sekitar 2 ribu Sampai 3 ribu drone Mereka Apa Cover gitu kan Untuk Pool maupun TPL kan Nah itu mungkin Bisa Semakin banyak Yang tadi disebutkan Pak Aga kan Semakin banyak Yang ikut ke asuransi Semakin bisa menutupi Yang lain kan Kalau yang ada Yang satu crash Karena Saya lihat sekarang Dengan adanya Pelatihan-pelatihan Maupun sertifikasi Penggiat drone Apa Pengguna drone ini Lebih berhati-hatilah Sekarang ini Daripada dulu ya Lebih sembarangan kan Kalau sekarang Lebih berhati-hati Nah saya pikir Dengan asuransi Seperti itu Mungkin ya Bisa Apa Bisa Membuat Apa Para pilot-pilot drone ini Juga yang Apa Yang bukan dari Apa Company pun Bisa Bisa mengikuti Program Asuransi Mingguan Atau harian Selama ada Projectan Kalau kita lihat Project mereka kan Kadang ada yang buat Fotografi Atau videografi Itu kan Gak mungkin Berbulan-bulan Mereka di lapangan Mungkin satu minggu Atau ya Beberapa hari Ya mungkin itu Ya Masukkan juga Sekalian Pak Aga Supaya lebih ini Nanti kalau Memang Pak Aga Ada harian Atau mingguan Ya Boleh lah Dengan drone box Nanti kita kerjasama Oke Mungkin soal ini ya Baik lagi ke Apa yang menentukan Besaran Premi yang harus Dibayarkan oleh Tertanggung gitu ya Itu gak Sekedar Profil misi Terbangnya saja Tapi bisa jadi 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 diformulir Untuk permohonan Asuransi drone Itu ada juga Data seperti Berapa Jam Kira-kira Yang bakal Dioperasikan Si drone tersebut Selama satu tahun Nah itu kan Biasanya berhubungan Sama berapa banyak Projek yang Yang dilakukan juga Oleh si Perusahaan operatornya Gitu ya Nah Jika Jam terbangnya itu Minim Maka prem ini Juga umumnya Lebih kecil juga Karena artinya Ya dia terbangnya Lebih jarang Artinya Profil resikonya Juga lebih rendah Karena kemungkinan Dia jatuh Juga lebih sedikit Nah Ini jadi Sebenarnya Kembali ke situ juga Nah Kalau misalnya Untuk pertanggungan Yang menjangka pendek Yang kayak sehari Itu tiga hari Gitu Mungkin bisa dibilang Di Indonesia Kita marketnya Belum cukup stabil Secara finance Untuk bisa Mengadakan coverage Tersebut gitu ya Kalau misalnya bisa dibilang Karena gini Jujurnya saja Perusahaan Industri asuransi Di Indonesia Itu sebenarnya Belum ada yang punya Produk khusus Untuk drone Jadi belum didaftarkan Ke OJK Namun Itu tidak melarang Perusahaan-perusahaan Asuransi tersebut Untuk bisa Menanggung resiko-resiko Operasionalnya Industri drone Tapi ada caranya juga Ada caveatnya gitu Caranya gimana Caranya bisnis tersebut itu Didatangkan oleh orang Yang memang ahli Di bidang asuransi Dan juga di bidang Lapangan drone-nya juga Nah itu biasanya Dilakukan Entah itu Dilakukan Bisnis yang di offer Dari luar negeri Ke perusahaan asuransi Di Indonesia Atau Didatangkan oleh broker Yang memang punya Pengalaman Cukup Extensif Untuk Meng-cover asuransi-asuransi drone Jadi lebih paham Kontraknya Lebih paham resiko ini juga Jadi kalau misalnya Bisa dibilang Saya termasuk Orang yang bisa Mendatangkan bisnis tersebut Ke perusahaan asuransi ini Jadi Maka ini juga Kebetulan Forum Siraturam ini Juga bisa dibilang Untuk menampung juga Kan nih Kelu kesahnya Masing-masing Pemain di industri kita Ini Terhadap asuransi Seperti apa Supaya nanti kita Pelan-pelan bisa Menyusun semacam Roadmap Supaya Para drone operators Atau Instrumen-instrumen Di industri itu Pada bisa jalan Sesuai dengan harapan kita Untuk berkembang Lebih cepat lagi Dan at the same time Perusahaan-perusahaan asuransi Juga Tidak khawatir Terhadap portfolio Resikonya Industri drone Mantap Thank you Pak Tendi Dan Naga Tapi berarti Satu Saya tertarik Yang Kelu kesah Pak Tendi Terkait periode Itu berarti Lebih ke market Bukan karena regulasi Soalnya Kayaknya Kalau kita lihat Terutama Di Eropa Di Amerika Terus tadi Yang Pak Tendi Cerita di India Itu kan Memang mainnya Short period Tidak annual Itu berarti Bukan karena regulasi Burni karena market Ya itu karena market Dan ini memang Biasanya strateginya Industri secara menyeluruh Industri asuransi Di Indonesia secara meluruh Untuk bisa Diperkenalkan Resiko barunya Ini kan Bisa dibilang Resiko drone itu Sudah ada dari 2015-2016 Ke dunia asuransi Tapi Masih bersifat baru Hingga sekarang Kenapa? Karena jumlah Yang beneran Reach out ke industri asuransi Ini juga masih kecil Di Indonesia Nah Nanti lama-lama Kita mungkin bisa sejauh Seperti Belanda Kalau misalnya Buat benchmark Di Belanda itu Asuransi terhadap drone Itu sudah bisa Untuk operasionalnya Hobbies Jadi bukan untuk profit Dimana Hobbies itu Sebenarnya secara Prinsip asuransi Insurable interest Lebih kecil sebenarnya Nilai dibandingkan Insurable interest Yang dimiliki oleh Perusahaan-perusahaan Komersial Perusahaan komersial Drone hilang Drone rusak Bisnis interruption Jadi semakin banyak lagi Peluang bisnisnya yang hilang Kalau misalnya Hobbies jatuh Mungkin dia bisa ganti sendiri Atau dia gak ngerasa Dibutuhkan buat apapun Selain kepentingan Rekreasionalnya doang Oke oke Menarik Oke kalau gitu Sekali lagi thank you Pak Tendi Dan Aga Ini kita lanjut ya Ada Beberapa lagi yang resen Ada mas Raka sama Indra Mungkin boleh mas Raka dulu Terima kasih Mas Aga Informasinya sangat menarik Sekali Ini saya mau Tanya tentang Balik lagi ke pertanyaan Mas Tendi lagi Kalau Yang sejalur dengan Regulasinya Kan kita Setiap operasi Drone itu harus Mengajukan izin ya Nah kenapa kok Enggak By project aja Jadi Samanya kita punya project A gitu Mau Katakanlah Pemetaan di suatu tempat Nah Kita Share data-data Tentang project itu Ke pihak asuransi Dan Karena Setiap project itu kan Juga punya nilainya Jadi Nanti Apakah Nanti Resikonya terlalu besar Atau Terlalu sedikit Kan bisa dilihat dari Nilai Nilai dari Proyeknya itu Nah kenapa kok Enggak Per project Jadi Jadi Saya mengajukan Ada nilainya Resiko-resikonya Bisa dihitung Terus asuransinya Oh saya enggak Oh saya berani Segini gitu Menanggu dan Atau Kamu harus bayar Premis berapa Untuk bisa Menyelesaikan Membuat asuransi Sampai project ini Selesai Seperti itu Jadi Di pihak Asuransinya Juga Safe Karena mereka Tau Bisa Calculate Risknya Dari kita juga Kita bisa Mengestimasi Oh ini Projectnya Ini Ternyata Besar Resikonya Daripada Yang kita terima Sehingga Nanti Asuransi ini Yang kita ajukan Sebagai Salah satu syarat izin Ini memang Benar-benar Jadi Parameter Buat Menentukan Apa Keamanannya Keamanannya Ke depan Kemudian Berdasarkan Pengalaman-pengalaman Yang sudah Ada Itu Kiat-kiat Apa Yang Diperlukan Supaya Kita bisa Dengan Lancar Bisa Mengklaim Satu lagi Tentang Parameter Penilaian Dari Ejahter Tadi Sehingga Ketika Kita Operasi Drone Kemudian Ada Ada Excedent Seperti itu Nah Itu Keputusan 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 Dari Klaim Asuransinya Itu Apakah Sepihak Dengan Dari Pihak Asuransinya Jadi Yang menilai Itu Pihak Asuransinya Atau Ada Pihak Ketiga Kalau Dari General ARK Kan Pasti ada Dari Seperti KNKT Atau Apa Ada Sistem Seperti itu Sehingga Kita Bisa fair Jadi Tidak Yang tadi Cuma Mengandalkan Intikat Bayinya Tapi Memang Ada Satu Penilaian Yang Terukur Dari Seseorang Yang Dia Sudah Benar Dari Seseorang Atau Seseorang Atau Yang dia Benar-benar Tahu Bidangnya Tentang Investigasi Excedent Tersebut Terima kasih Mas Tanya Mungkin Tadi Menjawab Dulu Yang Pertama Tentang Kenapa Tidak Bisa Project Based Asuransi Drone Kenapa Harus Setahun Ini Sebenarnya Baik Lagi Market Profile Asuransi Drone Di Indonesia Jadi Karena Memang Portfolio Asuransi Drone Di Indonesia Masih Kecil Bisa Dibilang Belum Mencapai Prinsip Law of Arts Number Itu Makanya Perusahaan Asuransi Sebenarnya Masih Pada Tahap Mereka Memerlukan Cukup Preminya Dulu Untuk Bisa Men-sustain Portfolio Asuransi Drone Ini Secara Overall Di Indonesia Kalau Misalnya Pertanggungannya Itu Project Based Project Mungkin Ada Yang Multiple Years Yang Di Atas Satu Tahun Project Belum Beres Jadi Masih Beroperasi Surveying Atau Untuk Kepentingan Lain Juga Tapi Banyak Project Juga Ada Yang Bersifat Jangka Pendek Nah Mungkin Secara Preferensi Atau Untuk Simplicity Salah Satu Benefitnya Adalah Kalau Misalnya Pertahun Asuransi Drone Itu Bisa Kita Treat Kayak Asuransinya Itu Polisnya Kayak Sim Aja Jadi Bisa Kita Perbarukan Aja Setiap Tahunnya Kalau Misalnya Asuransi Itu Harus Diajukan Setiap Project Mungkin Akan Sangat Repot Bagi Perusahaan Yang Project Profilenya Itu Bercangka Pendek Dan Banyak Karena Artinya Setiap Ada Project Adulian Asuransi Lagi Dan Kemudian Underwriter Asuransi Harus Review Ulang Lagi Karena Projek Beda Beda Semua Beda Kalau Misalnya Pertanggungannya Bersifat Setahun Maka Nanti Kira-kira Walaupun Belum Tentu Project Itu Akan Jalan Atau Belum Tentu Project Itu Akan Sesuai Dama Yang Ada Seperti Apa Dan Kira-kira Bakal Bekerja Berapa Lama Dimana Saja Jadi Dari Situ Preminya Juga Bisa Diestimasikan Berdasarkan Profil Tersebut Jadi Sebenarnya Both Karena Market Profil Sekarang Belum Bisa Mempunilah Untuk Bisa Meng-cover Yang Project Based Tapi At Same Time Untuk Bisa Mem-simplify Juga Mekanisme Untuk Pengajuan Asuransi Juga Karena Bisa Dibilang Kalau Dianggap Panjang Sekalian Saja Gitu Untuk Mungkin Lebih Karah Kayak Gitu Terus Pertanyaan Yang Kedua Apa Maaf Tadi Lupa Kiat-kiat Supaya Mudah Klaim Jadi Kalau Di General Kan Ada Checklist Terus Pengoperasian Terus After Pengoperasian Harus Dicek KNKT Yang Menentukan Kalau Kiat-kiat Untuk Bisa Mendapatkan Klaim Prosedur Yang Mulus Lancar Ini Sebenarnya Balik lagi Kepersyaratan Yang Ada Di Kontrak Karena Di Kontrak Asuransi Itu Dijelaskan Dengan Sangat Detil Apabila Terjadi Kerugian Maka Prosedur Klaim Itu Seperti Apa Biasanya Info Paling Umum Adalah Harus Dilaporkan Paling Lambat Berapa Lama Dari Tanggal Kerugian Lalu Dari Situ Biasanya Dari Pihak Drone Operators Harus Menyediakan Juga Informasi Kronologis Di Lapangannya Supaya Nanti Informasi Tersebut Dikirimkan Ke Perusahaan Asuransinya Tapi Bukan Terus Perusahaan Asuransi Langsung Menilai Kerugian On the Spot Karena Dia Perlu Review Lebih Detail Disitulah Mereka Biasanya Meng-hire Pihak Ketiga Loss Adjuster Jadi Loss Adjuster Biasanya Bersifat Pihak Ketiga Bersifat Netral Kenapa Karena Kita Mau Fair Jadi Si Tertanggung Dapetin Apa Yang Mereka Perlukan Tapi Si Penanggungnya Juga Terus Tidak Ketipu Gitu Atau Tidak Perlu Biar Yang Unnecessary Loss Adjuster Ini Bersifat Netral Dan Biasanya Orang Yang Memang Punya Pengalaman Extensif Di Lapangan Biasanya Ini Ingenier Bertahun Tahun Biasanya Kalau Misalnya Saya Di Perusahaan Industri Penerbangan Atau Mereka Itu Ex Tentara Bahkan Yang Memang Ex Pilot Misalnya Jadi Memang Pengetahuan Terhadap Kronologis Kronologis Kecelakaan Itu Cukup Extensif Dan Mereka Bisa Mengorporasikan Juga Elemen Human Factor Untuk Bisa Diprofilkan Kira-kira Resikonya Ini Seberapa Dan Harusnya Based On Itu Ini Bisa Diklimat Atau Enggak Dari Dari Bisa Diklimat Atau Enggak Nanti Dia Juga Bisa Ngestimasi Oh Kerusakan Seperti Ini Kira-kira Biayanya Berapa Tapi Ini Juga Sebenarnya Ada Hak Dari Tertanggung Untuk Bisa Menyediakan Informasi Tersebut Jadi Misalnya Jatuh Terus Partial Damage Cuma Sebagai Beberapa Bagian Dari Pesawat Yang Memang Kerusakan Kalau Tertanggung Tahu Harganya Barang Yang Rusak Itu Berapa Untuk Bisa Diganti Itu Bisa Dikasih Tahu Juga Kelo Sete Sama Maskapai Asuransinya Jadi Nanti Misalnya Dikover Benar-benar Akurat Sesuai Sama Kebutuhan Seter Tertanggung Jadi Yang Perlu Kiat-kiat Pentingnya Baca Kontrak Baik-baik Lalu Berkomunikasi Setransparan Mungkin Ke Maskapai Asuransi Dan Juga Kelo Sete Jaster Kalau Misalnya Mau Dapatkan Klaim Yang Mulus Terjawab Gak Gila-gila Mas Terima kasih Ini Terkait Pertanyaan Pertanyaan Pertama Mas Raka Kan Nyambung Tadi Kalau Yang Saya Lihat Jadi Kayak Telur Telur Rata Ayam Di Sisi Kita Sebagai Pelaku Industri Lihatnya Asuransi Berat Karena Preminya Mahal Tapi Di Sisi Lain Kalau Ambil Sudut Pandang Dari Perusaha Asuransi Preminya Harus Mahal Karena Yang Masuk Di Dalam Poolnya Masih Sedikit Jadi Siapa Yang Mau Mau Plaku Industrinya Yang Berkorban Untuk Bayar Premi Mahal Dulu Sehingga Nanti Pelan-pelan Preminya Berkurang Karena Jumlah Orang Dalam Poolnya Banyak Atau Perusahaan Asuransi Yang Ya Sudah Turunin Aje Premi Untuk Attract Supaya Pemain Industri Mau Masuk Dalam Pool Jadi Baru Habis Itu Ketakar Besaran Besarannya Nah Bidik Gimana Menurut Luka Ada Maksudnya Nature Kalau Perusahaan Asuransi Ada Ke arah Sana Yaudah Kita Bikin Premi Dulu Yang Murah Supaya Orang Masuk Yaudah Dari Situ Kita Proceed Forward Bisa Dibilang Dulu Sempat Ada Experimental Di Beberapa Perusahaan Asuransi Untuk Yaudah Kita Coba Promo Jadi Kalau Misalnya Operator Drone Mau Butuh Asuransi Operasional Mereka Bisa Dikover Sama Perusahaan Asuransi Dengan Rit Yang Sebenarnya Belum Ada Formulasi Jelasnya Jadi Masih Kira-kira Melihat Dari Harga Asuransi Dibutuhkan Untuk Asuransi Pesawat Udara Kan Kita Pake Percentage Asuransi Pesawat Itu Sebenarnya Termasuk Rit Tinggi Dibandingkan Risiko Lainnya Kenapa Karena Risknya Tinggi Harga Pertanggungan Juga Mahal Harga Yang Ditanggungkan Juga Mahal Nah Jadinya Drone Insurance Sendiri Juga Sebenarnya Masih Menyesuaikan Kesitu Nah Tapi Ingat Perusahaan Pesawat Udara Itu Banyak Sekali Di Asuransi Jadinya Udah Ketekan Turun Premi Rit Udah Single Digit Persentage Rit Awalnya Pakai Itu Terus Kemudian Yang Dikover Kalau gak salah Banyak banget Portfolionnya Potrotor Kecil Yang Kayak DJI Yang Bisa dipakai Buat Hobius Juga Sebenarnya Profilnya Kemudian Setiap Pali Jatuh Itu Kan Durun Durun Kecil Jadi Kemungkinan Total Loss Itu Gede Sekali Jadinya Mereka Bayar Premi Kecil Semua Tapi Mereka Jatuh Semua Dan Rusak Semua Amsyong Lah Perusahaan Asuransinya Itulah Makanya Akhirnya Garis Tengahin Dulu Kita Bikin Formulasi Jadi Kalau Profil Resikonya Untuk Misi Terbang Apa Rate Berapa Atau Kalau Terbang Berapa Lama Dalam Satu Tahun Berapa Percent Kira-kira Preminya Nanti Dari Situ Kita Bisa Gouverning Jadi Jangan Sampai Tertanggung Pada Susahan Soal Affordability Tapi At The Same Time Supaya Perusahaan Asuransinya Nggak Terus Gone Karena Keuangan Mereka Bermasalah Mungkin Kedepannya Kita Perlu Ada Intervention Dimana Nanti Kita Coba Pengenalan Juga Ke Industri Asuransinya Karena Selama Ini Kalau Misalnya Kita Lihat Sharing Session Masih Lebih Ke Memperkenalkan Asuransi Ke Drone Operators Atau Kemain Industri Drone Indonesia Tapi Belum Begitu Kuat Untuk Sebaliknya Dimana Pemain Drones Di Industri Kita Seperti Apa Kita Bekerjanya Seperti Apa Nanti Dari Situ Lama Lama Atmos Good Fit Itu Meningkat Dari Situ Jadi Bisa Membukakan Pintunya Lebih Lebar Termasuk Juga Regulasi Makin Matang Terus Framework Dan Instrument Makin Lengkap Untuk Safety Assessment Ada Suara Lebih Bisa Diterima Atau Paling Bahasanya Jadi Sedikit Mirip Antara Yang Kita Gunakan Di Startup Nih Tadi Aspirasi Aspirasi Dari Teman Teman Sehingga Kalau Ada Forum Dengan Teman Asuransi Kita Bisa Sampaikan Juga Oke Mantap Kita Lanjut Ya Ada Yang Tadi Udah Raise Hand Udah 25 Menit Kayaknya Pegal Angkat Tangan 25 Menit Jadi Manggo Mangga Siap Oke Jadi Berarti Sekarang Kesimpulannya Untuk Asuransi Per Proyek Yang Jangan Pendek Itu Memang Belum Menarik Dari Buat Maskapai Asuransi Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Kalau Untuk Asuransi Yang Jangka Panjang Nah Itu Sebenarnya Gue Kurang Paham Terikatnya Ke Operasi Perusahaan Atau Perusahaannya Atau Ke Perproduk Dronenya Nah Maksudnya Permasalahannya Adalah Ketika Terikat Ke Operasi Perusahaannya Asuransinya Nah Tadi Kan Agar Tempat Cerita Apa Namanya Resiko Operasi Misalnya Untuk Drone Mapping Di Perkebunan Atau Drone Yang Serbang Untuk Kebutuhan Sar Itu kan Nilai Resikonya Beda Kita Operator Drone Misinya Per tahun Beragam Ada Yang Emang Dari Player Terus Tiba-tiba Diajak Buat Bantu Sar Kalau Kayak Gitu Pendelaian Preminya Jadi Kayak Gimana Misinya Beragam Nah Terus Kalau Misalnya Asuransinya Ini Terikat Ke Produknya Per Drone Bisa Gak Misalnya Kayak Mobil Berarti Apakah Nanti Jadinya Asuransinya Seluruh Drone Ini Masing-masing Yang Dioperasikan Harus Ada Asuransinya Gimana Bentukannya Asuransinya Mungkin Kalau Misalnya Ada Sekarang Drone Itu Insuransinya Setahun Menempel Ke Masing-masing Aircraft Jadi Aircraft Itu Bisa Megang Dua Tipe Pertanggungan Pertanggungan Kerusakan Terhadap Badannya Dan Juga Kerusakan Kalau Misalnya Dia Jatuh Nancep Di Tanah Orang Dan Orang Itu Ngeklaim Ganti Rugi Nah Itu Jadi Bayar Premian Itu Biasanya Para Pesawatnya Juga Selama Satu Tahun Tapi Besaran Ritney Itu Gak Terus Diseragamin Untuk Semuanya Gitu Let's Say Ada Satu Perusahaan Drone Dia Punya Fixwing Sama Rotary Wind Dan Profile Mission Beda-beda Mereka Nah Ritney Itu Nanti Bakal Jadi Berbeda Juga Dikenain Karena Kita Gak Mau Ngasih Rate Ketinggian Buat Operasional Yang Sebenarnya Low Risk Dan Begitu Juga Sebaliknya Jadi Sekarang Cover Itu Setahun Tapi Itu Nempel Di Masing Aircraft Nah Tapi Beda Juga Kalau Misalnya Untuk Yang Manufacturer Liability Kalau Misalnya Manufacturer Liability Policenya Itu Menempel Di Perusahaannya Karena Itu Tanggungjawab Perusahaan Kalau Misalnya Ngejual Produk Terus Produk Itu Dipakai Sama Terparti Jadi Customers Nya Terus Kemudian Terbukti Desainnya Itu Ada Flow Nya Yang Bikin Klien Klien Itu Pada Rugi Gitu Nanti Misalnya Operate Tiba-tiba Dia Crash Atau Mal Fungsi Karena Sistem Mal Fungsi Nah Kalau Itu Sesuatu Yang Mungkin DJI Itu Peret Sudah Punya Sebagai Manufacturer Jadi Kalau Misalnya Mereka Ngeluarin Produk Dan Produk Itu Fault Itu Bisa Diklim Ke DJI Gitu Mirip-mirip Professional Identity Jadi Namanya Manufacturer Liability PTDI Punya Oh Ya Menarik Jadi Emang Karena Tadi Gue Nelihatnya Antara Industri Operator Atau Manufacturer Drone Itu Sama Nih Jenis Asuransinya Ternyata Beda Kan Kalau Misalnya Operator Asuransinya Lebih Menempel Ke Perproduk Nya Kalau Tadi Manufacturer Ada Yang Tadi Asuransi Untuk Manufacturer Liability Oke Oke Nah Terus Nah Kalau Misalnya Nih Apa Namanya Proses Pengurusan Asuransi Ini Kira-kira Berapa Lama Sebenarnya Contohnya Contohnya Soalnya Kita Mepet Depends Biasanya Kalau Misalnya Bisa Dibilang Gue bagi Ke Dua Atau Tiga Ada Happy Flow Ada Normal Flow Ada Ribet Flow Kalau Misalnya Happy Flownya Dua Minggu Sudah Beres Sudah Bisa Ditutup Asuransinya Ini Kondisi Ini Biasanya Profil Resikonya Sudah Umum Banget Jadi Underwriter Sudah Kenal Resikonya Terus Informasi Yang Dibutuhkan Sama Underwriter Itu Langsung Di Profit Selengkap Lengkap Biasanya Kayak Gini Lebih Gampang Kalau Dikenalnya Broker Maka Broker Sudah Tahu Butuh Apa Jadi Datang Perusahaan Asuransinya Sudah Lengkap Ini Dapat Underwriter Ada Lagi Normal Flow Umum Terjadilah Di Lapangan Karena Let's Be fair Di Industri Asuransi Indonesia Belum Begitu Paham Terhadap Lingkup Usahanya Industrial Drones Di Kalau Misalnya Termasuk Survei Segala Macem Sebulan Satu Setengah Bulan Dapat Penutupannya Kalau Misalnya Ribet Lagi Itu Biasanya Bisa Lebih dari Situ Dan Itu Kondisinya Bergantung Itu Jadi Memang Durasi Yang Dibutuhkan Untuk Bisa Pengajuan Asuransi Itu Case By Case Di Mana Untuk Perusahaan Mana Pun Gak Cuma Di Drone Tapi Kalau Misalnya Dibilang Based On Statistics Jadi Happy Flownya Harusnya Dua Minggu Sudah Beres Kalau Misalnya Normalnya Kira-kira Sebulan Ke Satu Setengah Bulan Nah Oke Nah Terus Terakhir Bagai Apa Namanya Drone Manufacturer Ini Nah Kita Kan Ngedesain Drone Produksi Drone Nah Kan Ada Proses Pesnya Nah Tadi Pertanya Sebenarnya Mungkin Dari 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 Apakah Memungkinkan Mas Kapai Asuransi Tertarik Buat Mengasuransikan Drone Kita Yang Lagi Di Proses Desain Biasanya Ini Balik Kemarketability Perusahaannya Juga Kayak Misalnya Gini Airbus Airbus Masih prototype Dan Mereka Masih Testing Terus Nah Biasanya Airbus Itu Juga Sekalian Ngejelasin Ke Perusahaan Asuransinya Potensinya Kalau Misalnya Berhasil Dapatin Certification Untuk Bisa Mass Production Kemarket Itu Mereka Bisa Dapetin Pendapatan Berapa Banyak Eros Setahun Nanti Dari Dari Situ Perusahaan Asuransi Bakal Jadi Tertarik Oh Yaudah Ini Memang Worth Covering Mungkin Rugi Di Awal Karena Kemungkinan Terjadi Kecelakaannya Lumayan Gede Untuk Experimental Aircraft Dibandingkan Kalau Misalnya Dia Sudah Go to Market Tapi Nanti Mereka Ngeliat Oh Ada Long term Benefit Kalau Misalnya Kita Bisa Ngover Ini Nanti Ketika Udah Go to Market Kita Bakal Jadi Go to Insurernya Dan Dari Situ Jadinya Relationship Bisnis Antara Si Tertanggung Sama Penanggung Jadi Jangka Panjang Gitu Gak Cuma Setahun Pertama Ajar Oke Jadi Sebenarnya Dunia Asuransi Ini Gimana Pintar Kita Mendekati Atau Mendapatkan Masjapai Asuransi Yang Cocok Jadi Mirip Sama Startup Yang Mau Pitching Venture Capitalist Untuk Dapetin Funding Karena Ujung Jadi Bisa Jadi Kita Rubi Di Depan Tapi Jangka Panjang Kita Dapat Income Gede Dan Resikonya Menurun Karena Produknya Sudah Mencur Oke Berarti Lu bisa Men-support Buat Menghubungkan Kita Industri Dron Ini Dengan Tadi Maskapai Asuransi Yang Mungkin Tertarik Ya Bisa Karena Ini Juga Bisa Dibilang Untuk Use Case Men Aircraft Itu Juga Sering Banget Tadi Beginian Jadi Memang Harus Ada Penjelasan Pengenalan Potensi Potensinya Juga Dibalik Dari Apa Yang Diperlukan Untuk Sekarang Yang Jangan Pendek Oke Menarik Thank you Thank you Thank you Mantap Thank you Lanjut Mas Seno Ada Ada apa Pak dosen Jelasan Pak Terima kasih Atas Kesempatannya Nah Ini Menarik Menarik Untuk Terkait Asuransi Dan Risiko Karena Kami Di ITB Sendiri Lagi Ada Pendidikan Tentang Aspek Operasi Dari Drone Salah Satu Yang Mungkin Kita Pengen Cari Itu Adalah Soal Risiko Nah Ini Pasti Kalau Teman-teman Di Asuransi Mas Agak Pasti Sudah Kenal Bangun Tidur Risiko Tidur Lagi Risiko Nah Yang Mau Saya Tanyakan Kan Kalau Dari Tadi Mungkin Teman-teman Karena Operator Atau Manufacturer Lebih Banyak Drone Si Risiko Dari Si Drone Cuman Kalau Dari Pengalaman Saya Dulu Untuk Drone Yang Sama Ketika Dia Beroperasi Di Tempat Yang Berbeda Itu Success Rate Bisa Beda Juga Nah Ini Ada Rekan Saya Di sini Aziz Ini Kandidat Doktor Di ITP Yang Lagi Ngurusin Soal Risiko Juga Dari Literatur Yang Kami Kumpulkan Memang Kondisi Eksternal Ini Juga Salah Satu Faktor Yang Krusial Menentukan Profil Risiko Apakah Kalau Yang Asuransi Untuk Drone Saat Ini Si Preminya Sudah Memperhitungkan Kondisi Eksternal Tempat Beroperasi Jadi Bukan Terkait Misinya Misinya Mungkin Sama-sama Foto Tapi Di Bali Sama Di Kalimantan Sama Di Sulawesi Itu Kan Profil Cuacanya Berbeda Jadi Risikonya Berbeda Pertama Itu Yang Kedua Ini Yang Mungkin Rian Juga Ngalamin Tergantung Musim Sukses Rate Dari Misi Drone Ini Beda Musim Hujan Itu Banyak Nanggurnya Teman-teman Operator Di Lapangan Sementara Kalau Langitnya Cerah Bisa Gaspol Sehari 20 Apakah Industri Asuransi Secara Umum Mungkin Di Dunia Terutama Di Indonesia Sudah Memperhitungkan Faktor-faktor Risiko Yang Seperti Itu Makasih Mas Akak Mas Rian Jadi Ini Sekarang Tinjauan Lebih ke Arah Ini Jadi Rate drone Unit Yang Sama Diterbangkan Di Meda-meda Berbeda Apakah Rate Itu Bakal Diperhitungkan Faktor Tersebut Sekarang Sebenarnya Sudah Diperhitungkan Itu Makanya Di Formulir Permoranan Asuransi drone Untuk Yang Hal Itu Biasanya Diminta Informasi Profil Terbangnya Juga Jadi Unitnya Apa Tapi Misalnya Ada Dua Unit Unit Tersebut Identik Antara Unit A Sama Unit B Tapi Unit A Dipakai Untuk Lapangan X Yang Profilnya X Terus Ada Unit B Yang Diterbangkan Di Lapangan Y Profil Y Itu Rate Bisa Berbeda Karena Itu Based On Jadi Asuransi Itu Kalau Misalnya Sudah Ada Historical Datanya Mereka Pasti Akan Menggunakan Statistik Dari Pengalaman Sebelumnya Untuk Menentukan Rate 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 Itu Faktor Nggak Selalu Dari Drone Unit Tapi Juga Untuk Lapangan Terbang Atau Mission Profil Jadi Nanti Itu Makanya Sebenarnya Makin Kesini Faktor Faktor Human Faktor Makin Di Incorporate Untuk Menentukan Rate Jadi Makanya Selain Untuk Data Dia Terbang Dimana Atau Berapa Lama Ada Data Pilot Seberapa Experience Si Pilot Tersebut Dia Punya License Atau Tidak Tentunya Kalau Misalnya Sekarang Kalau Belum Punya License Under Terbakal Nggak Mau Ngambil Bisa Dibilang Terus Disamping Dia Punya License Atau Belum Dia Itu Sudah Punya Pengalaman Terbang Berapa Lama Nih 5 Tahun Kebelakang Dia Berapa Jam Terbang Jam Terbang Itu Untuk Unit Yang Mau Dikah Atau Tidak Nah Jadi Udah Spesifik Itu Komponen Untuk Memperhitungkan Besaran Premi Nggak Cuma Untuk Pesawat Itu Sendiri Menjawab Nggak Ini Tapi Kalau Untuk Karena Tadi Dari Sampaikan Biasanya Asuransinya Annual Jadi Dipukul Rata Mau Saya Terbangin Musim Hujan Musim Panas Masih Dipukul Rata Biasanya Gini Dalam Satu Tahun Kita Ada Different Seasons Jadi Ada Musim Hujan Ada Musim Kemara Kalau Di Indonesia Kalau Di Eropa Bahkan Ada Four Seasons Biasanya Nanti Based On Statistik Nanti Bisa Dicek Kemungkinan Terbangnya Di Weather Profilen Seperti Apa Majority Nya Dalam Satu Tahun Nanti Kita Bakal Ngescue Formulasi Perhitungan Premi Dari Situ Juga Jadi Projeknya Berjalan Di Periode Yang Mayoritas Di Musim Hujan Artinya Kan Bisa Dibilang Weather Untuk Terbangnya Itu Nggak Se-ideal Seharusnya Biasanya Nanti Ratenya Bisa Lebih Tinggi Atau Bahkan Kadang-kadang Ada Underwriter Yang Malah Tidak Tertarik Untuk Meng-cover Karena Profil Weather Terlalu Extreme Nah Itu Biasanya Di Pertanggungan Asuransinya Di Kontraknya Ditulis In Jadi Nanti Ada Pihak Ketiga Yang Menentukan Itu Sebenarnya Termasuk Weather Yang Layak Diterbangkan Atau Tidak Bisa Jadi Infonya Dari Dishub Perhubungan Bisa Juga Info Dari BMKG Nanti Itu Bisa Menentukan Apakah Resikonya Itu Bisa Diklimat Tidak Sangat Informatif Terima Kasih Mas Aga Mas Sian Sama 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 Mas Oke Mantap Kebetulan Kita Udah Jam 5 Tapi Kita Belum Mulainya 3 4 5 Jadi Gak Apa Kita Lanjut Ini Masih Ada Yang Resen Pak Alex Ya Menarik Banget Saya Sempat Diskusi Banyak Untuk Asuransi Pertanian Mas Ada Alliance Ada Generali Waktu itu Kita Coba Semua Tapi Indonesia Seperti Anda Ketaui Memang Sulit Maksudnya Gojek Penumpang Siapa Manusia Tidak Diasuransi Kalau Jatuh Kebelakang Mungkin Atau Mungkin Diasuransi Saya Tidak Ada Ride Coverage Tapi Nambah Seribu Siap Mungkin Dipermudah Aja Karena Saya Tau Sepeda Juga Tidak Asuransi Atau Ada Atau Sepeda Listrik Atau Yang Segala Macem Kalau Di Eropa Malah Sekarang Jadi Semacam Aplikasi Baru Startup Apps Yang Bisa Mereka Bisa Apply Melalui Startup Itu Untuk Melakukan Asuransi Asuransi Yang Lucu Misalnya Kejatuhan Taneman Atau Misalnya Jatuh Di Lubang Jalanan Berlubang Pokoknya Kalau Di Eropa 1001 Macem Asuransi Atau Misalnya Siapa yang Mukul Duluan Atau Mungkin Si pilotnya Di Asuransi Menarik Karena Di VROG Sekarang Sudah Sering Ke Daerah Bahaya Misalnya Di Pekanbaru Dan Sebagainya Jadi Ini Menarik Terus Mungkin Karena Sekarang Registrasinya Drone Di Depup Mungkin Menarik Juga Di Langsung Dari Sana Sekalian Mendaftar Di Sana Kemudian Otomatik Sekalian Bisa Dapat Asuransi Biar 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 Terlalu Birokrasinya Terlalu Panjang Itu Mungkin Dari Saya Menarik Mas Thank you Atas Asta Narasumber Terlalu Sama Tama Pak Alek Mantap Pak Gimana Gak Jadi Kebetulan Si Apps Ini Karena Jadinya Menarik Termasuk Juga Yang Tadi Tiga Hari Tujuh Hari Jadi Bisa Di Komodir Gitu Gak Lagi Pake Form Gak Lagi Hubungin Website Ya Memang Ini Kan Jadi Soal Accessibility Insurance Terhadap Si Tertanggung Tertanggung Ya Kebetulan Kalau Misalnya Kita Bahas InsureTech Istilahnya InsureTech Industri-industri Startup Yang Bergerak Untuk Memperbaiki Asuransi Accessibility Di Indonesia Sebenarnya Sudah ada Yang macam Koala Pasarpolis Atau LifePel Tapi Untuk Produk Asuransi Drone Sendiri Emang Belum Sampai Situ Karena Kebanyakan Dari Mereka Bergerak Untuk Customer B2C Jadi Yang Tertanggung Itu Individu Makanya Produk-produk Yang Dijual Juga Sesimpel Asuransi Terhadap Screen HP Jadi Screen HP Tergores Itu Bisa Diklaim Asuransinya Atau Asuransi Terhadap Yang tadi Dijelaskin Sama Rian Kalau Misalnya Kita Naik Gojek Atau Grab Terus Jatoh Kecelaka Itu Bisa Diklaim Ada Right Insurance Jadi Mungkin Masih ke Asuransi Asuransi Itu Nah Tapi Untuk Bisa Membuka Asuransi Asuransi Yang Bisa Dibilang Nish Market Kalau Misalnya Dikenalkan Di Awal Kayak Asuransi HP Atau Asuransi Kecelakaan Naik Ojek Itu Sebenarnya Pinter-pinter Provider Asuransi Juga Mereka Ngelihat Ada Gimic Valuenya Memperkenalkan Asuransi Yang Tidak Biasa Tapi Mereka Juga Tahu Dari Banyak Orang Yang Bakal Bayar Preminya Kemungkinan Dilapor Untuk Claimnya Cuma Berapa Persen Jadi Mereka Sebenarnya Ngelihat Kalau Secara Bisnis Value Itu Tinggi Buat Mereka Nah Untuk Aksesibility Fiat Pemerintah Jadi Let's Say Kalau Kita Mau Mengajukan Izin Ke Perhubungan Udara Untuk Bisa Operasi Untuk Menjalankan Projek Kita Kenapa Nggak Sekalian Aja Di Hubungan Kesitu Sebenarnya Kalau Bisa Dibilang Kita Sendiri Bersedia Untuk Bantu Ngejembat Jadi Nanti Dari Situ Given Kita Juga Ada Expertise Untuk Bisa Ngebantu Ngedrive Polis Asuransi Juga Supaya Polis Asuransi Sesuai Sama Kebutuhan Tertanggung Jadi Tertanggung Tidak Ketipu Tapi Perusahaan Penanggung Asuransi Juga Tau Kalau Misalnya Premi Yang Ditetapkan Itu Nggak Ngebunuh Mereka Secara Portfolio Ini Juga Dan Sebetulnya Saya Sudah Beberapa Kali Berkomunikasi Sama DKPPU Sama DMP Misalnya Lewat Pak Yuli Asnanto Jadi Kalau Misalnya Ada Operator Yang Perlu Menyari Asuransi Terus Nanya Ke Pak Yuli Biasanya Direfer Ke Saya Juga Untuk Bantuin Jadi Mungkin Kedepannya Kita Bisa Men Establish Jembatannya Dengan Lebih Baik Supaya Nanti Asuransi Memang Berber Jadi Aksesibel Untuk Orang Orang Membutuhkan Dimana Ini Sebetulnya Yang Menarik Juga Di Eksersis Yang Untuk Pertanian Mas Aga Kalau Bisa Karena Selama Ini Jasindo Mereka Masih Terlalu Sangat Pro Ke Pemerintah Mestinya Kalau Anda Di Menarik Gimana Caranya Supaya Untuk Pertanian Agri Ada Eksersis Sedikit Untuk Untuk Di situ Anda Di Tugu Dulu Saya Ada Di Cabang Reasuransinya Tugu Jadi Namanya Tugu Ring Mereka Sebenarnya Kan Ada Di Pertanian Agro Tugu Pratama Ya Ada Itu Menarik Oke Terima Kasih Mas Menarik Sekali Ya Sama Oke Oke Mantap Ini Masih Adakah Dari Teman-teman Ya Mungkin Ada Pertanyaan Ada Kedingungan Atau Ada Kelurusan Jadi Mungkin Bisa Kerjasama Sama Dronebox Jadi Lebih Transparan Yang Selama Ini Perusahaan Asuransi Tidak Tau Satu Si Pilotnya Ini Benar-benar Meskipun Dia punya Pengalaman Benar Tidak Menjalankan SOP Terus JSA Seperti Apa Job Safety Analisis Terus Jator Bank Di Mana Alokasinya Seperti Apa Terus Ketiganya Apa Dari Log Drone Itu Apakah Baterainya Benar Atau Baterainya Ada Rusak Sel Apakah Autopilot Ada Masalah Dengan GPS Dan Lain Lain Itu Harus Ada Log Yang Harus Dianalisis Nah Mungkin Nanti Di Dronebox Semuanya Ada Ada Log Pilot Ada Log Drone Terus Ada Peta JSA Peta Safety Air Space Analisis Terus Ada Juga Akademinya Nah Itu Yang Paling Penting Si Drone Ini Apa Si Pilot Ini Ini Betul Enggak Dengan Akademi Karena Akademi Itu Penting Jangan Sampai Dia Punya Sertifikat Tapi Terbangnya Tetap Sembarangan Punya Punya Simpsi Tapi Naik Motor Gak Pak Itu Gimana Yang Penting Pakai Masker Katanya Yang 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 Nanti Dimasukin Di Apa Yang Satu Instrumennya Di Drone box Gitu Pak Bawa Ada Asuransi ini, jadi sama-sama nyaman Buat pengguna juga enak Ya mungkin Kalau misalnya mau diteritain Need industry asuransi gitu ya Untuk bisa cover asuransi drone dengan lebih akurat Kita kan nanti mungkin perlu Pengenalan ke industri asuransi ini Jadi ke maskapai-maskapainnya gitu Jadi supaya kita yang juga proaktif ke mereka Untuk ngejual, sebenarnya resiko-resiko itu apa aja Dan kenapa ini sebenarnya menarik untuk di cover Jadi beneficial untuk mereka juga In the long run gitu ya Tapi at the same time Kita juga perlu menghidupkan instrument-instrument lainnya juga Seperti loss adjuster nih Loss adjuster itu kan sebenarnya Mengandalkan expertise atau pengalaman mereka Untuk bisa menilai kerugiannya Itu makanya kita sebenarnya perlu Nge-training atau nge-introduce juga nih Resiko-resiko drone ini ke loss adjuster Supaya mereka juga bisa better net judge juga Kalau misalnya terjadi kerugian Atau kalau misalnya di antara industrial players Kita juga ada yang willing untuk menjadi Loss adjusternya asuransi untuk Asuransi drone itu bakal lebih kembali lagi Bahkan karena ada perwakilan dari industri juga Ini sebenarnya gitu Karena saya lihat di New Zealand kan Kayak air share di New Zealand itu Dia di bawah airline-nya New Zealand kan Dia ada marketplace-nya Kayak drone box Terus ada aplikasinya Untuk drone log-nya Terus ada akademinya Nah itu mungkin harus satu lagi Ada asuransinya Siap di support Jadi lengkap ekosistemnya ya Pak Ya kalau peta kan Apa One map Polisi itu peta Satu peta Indonesia itu Kalau ini satu peta drone Siap 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 oke Thank you Pak Tendi Ini Satu lagi nih Kebetulan masih ada yang raisen Pak Tri Sekalian jadi pertanyaan terakhir kali ya Mohon gue Silahkan Pak Ya terima kasih Tadi kan Dicarakan Untuk Mas Aga sama Mas Rani Bisa menjembatani gitu ya Untuk membuat Apa namanya Asuransinya gitu ya Saya mau tanya ini Mas Apa Contact person yang bisa saya hubungi itu Berapa ya Mas Kalau boleh saya tahu Boleh gak tadi slide terakhir Mungkin bisa dikunjukin Ini sekali yang Oh ya saya coba Share screen ini aja ya Sebentar Bisa langsung hubungi Ke Aga Jawa Mungkin ada pertanyaan Yang gak enak disampaikan Di forum publik gitu kan Mangga WhatsApp juga kan ada di grup WhatsApp ya gak Ya Saya kebetulan ada di grup WhatsApp Untuknya kayak kenal Oke Terima kasih Ya sama-sama Oke ya Jadi ini sebenarnya secara Gimana kan Ya mungkin Closing statementnya Kalau misalnya personally dari saya Itu sih Jadi maksudnya untuk bisa Make sure Drone insurance itu Not only accessible Tapi sustainable gitu ya Memang harus ada gerakan Dari gak cuma Pengaskapai asuransinya Tapi dari industry drone-nya juga gitu Untuk bisa Ngenalin Karena sebenarnya Memang resiko itu Susah untuk dijelasin gitu Karena namanya juga resiko Belum tentu terjadi Bisa juga terjadi gitu Tapi at the same time Kita juga bisa ngejelasin Potensi ini kita Kita mau bisa grow Lebih cepat lagi Kalau misalnya bisa Supaya kita bisa complete Ke negara-negara lain Yang lebih established gitu Dengan kita bisa bergerak Bersama-sama nih Hopefully kita bisa Beneran accelerate growth-nya juga gitu Siap Mantap Oke Ayo guys mungkin itu ya Kalian tadi udah closing statement kan Berarti Saya rasa Forum Kali ini Bisa kita sudahi Jadi Saya rasa udah banyak banget Yang disampaikan Sama Aga ya Tadi lewat slide-nya Itu jadi Knowledge yang Menarik Buat kita semua Untuk ketahui Termasuk juga tadi Banyak diskusi-diskusi Harapannya sih Itu tadi Apa Bisa kita tampung Aspirasi-aspirasi Dari teman-teman Kemudian nanti Kita lanjutkan dengan Forum Dengan maskapai-maskapai Asuransi gitu Jadi Tersampaikan juga Keluang usaha kita gitu kan Gak berhenti di Di forum-forum kita aja gitu Jadi Nanti Dari Asta akan Usahakan supaya Ada forum lanjutan lah Untuk mengindahkan Diskusi di forum ini Mungkin itu Sebagai Closing juga Dari saya Sebelum kita tutup Setelah ini Kita foto dulu Kali ya Boleh dinyalakan Kameranya nih Teman-teman semua Dandan dulu SDD, Pak Alek Sudah Pak Tendi Boleh dinyalain Pak Mas Rake Mbak Kristi Pak Astro Oh ini Bentar Saya lockout dulu Yang satu lagi Jadi ada dua Oke Sudah ya Saya capture ya Satu Dua Tiga Gak bunyi Oh iya Siap Gak bunyi Cekrek gitu Lagi Sekali lagi Satu Dua Tiga Cekrek Nanti juga ini Apa recordnya Akan kita share Di Youtube Jadi Kalau misalkan Ada yang pengen Nge-refer lagi Ke slide yang disampaikan Tadi ya bisa Akses ke situ juga Termasuk juga Kalau mau ada Diskusi lanjutan Silahkan Agak harusnya Recebel Ada juga di grup Bisa dicari Nomornya berapa gak? Tiga angka belakang aja mungkin Biar teman-teman notice 912 Gak apa Nomor sendiri Oke 312 Atau statusnya Diganti aja Nama gitu kan Agak Jadi Lebih mudah Ya baik Sekali gitu Saya rasa Kita bisa sudahi Sekali lagi Saya mengucapkan Terima kasih banyak Atas waktunya Untuk teman-teman semua Yang sudah hadir Kita akan ada Forsi lagi Dua minggu dari sekarang Dan Ini Mas Tede Kira-kira apa nih Topiknya nih Biar masih banyak banget Topik yang bisa kita ekspor Termasuk Di Asta itu Ada anggota kita Yang dia ini Konsultan Haki Nah ini menarik juga kan Terutama untuk teman-teman Pengembang gitu ya Baik itu hardware Ataupun software Kita bisa gali nanti Dari sudut pandang Haki Tapi ini lagi menarik juga Yang dari kemarin trending kan Terkait PM63 Tahun 2021 Mungkin bisa juga nanti Kita undang Kapten Medi Untuk bisa Kita bedahlah gitu Di 107 Amendment 1 Ini apa sih yang berbeda Dengan Versi sebelumnya gitu Jadi Ada beberapa Topik yang bisa kita eksplor Nanti mungkin Follow-upnya Mas Tede akan lempar Ini kali ya Questioner kali ya Ke grup ya Boleh-boleh Untuk rekasturasi ya Pokoknya Banyaklah Mas Huat juga Kemarin mau share kan Terkait Bulan Minggu depan Atau Bojanin sekarang nih Nanti aja Nanti aja ya Ini cuma Maksudnya depan Suras ya Siap Oke Kalau gitu Mungkin saya tutup Sekali lagi Terima kasih banyak Selamat Menikmati Weekendnya Dan Tetap Jaga kesehatan Tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sukses mas Oke semua izin live ya Mas Aga Ya Salah Terima kasih juga Terima kasih Terima kasih